Intro Tanya selanjutnya Bang Saya mau nanya Saya mau diusir dari rumah saya Oleh bapak saya Padahal kita udah punya rumah sendiri Apa bisa kita bela diri dalam mata hukum? Diusir dari rumah sendiri Oleh bapak sendiri Tentu tindakan sang bapak ini ya gak boleh Kalau dia mengusir orang Sementara rumah itu adalah haknya si anak Ya gak boleh gitu Cuma terlepas dari itu semua Karena ini persoalan antar keluarga ini Kan anak dan bapak tau Ya harus diselesaikan secara keluargaan lah gitu Tidak semua persoalan itu harus dibawa kerana hukum Bisa kita itu sebenarnya itu menyelesaikan persoalan itu Tanpa harus membawa ke jalur hukum gitu Tinggal bagaimana kita berkomunikasi Apalagi ini bersangkut paut dengan antara bapak dan anak Masa iya tega dia Kan mungkin hal sepele Salah paham Hal sepele Salah paham Atau apapun kan Terus ini juga kan Tentu Tindakan bapak itu Dalam kaitan melakukan pengusiran terhadap anak Itu tidak mungkin Kalau tidak ada sebab Pasti ada sebab gitu loh Kenapa dia sampai Melakukan pengusiran Nah Tapi disini tidak dijelaskan Cuman kan kita tidak mendapatkan penjelasan Oleh karenanya Bicarakan lah gitu Dari hati ke hati Mau bagaimanapun Itu seorang bapak Ayah kandung Yang sudah membesarkan Betul Kita Artinya Sangat tidak bijak Dan Sangat keliru Kalau persoalan ini harus dibawa ke Rana hukum Ya Masalah keluarga itu ya Jangan sampai lah Sampai rame-rame Iya siap Pertanyaan selanjutnya Bang Bang kalau yang punya hutang kabur Bolehkah kita viralkan fotonya di Mensos 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 itu menteri sosial loh Iya betul Berarti bisa di kantor-kantor dina sosial mungkin Jadi fotonya mau ditaruh di kantor-kantor Dina sosial Dina sosial Atau langsung ke kementerian Sosial Yang ada di Jakarta Iya betul Tapi gak ini Mungkin maksudnya Medsos Medsos apa Mensos Medsos Tapi tulisannya Mensos 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 ya Kalau Mensos tentu Mau di Mensos ataupun Medsos Tentu tidak boleh gitu Gak boleh menyebarkan itu Kita kan gak tau ini Sal gitu Iya Apakah gini Terkadang gini Oke lah kalau kita urusan hutang-hutang Sudah clear ya Kita ya Sudah membahas beberapa kali Mengenai hutang-hutang Bahwa kemudian orang yang punya hutang itu Mempunyai kewajiban untuk membayar Kita sudah tuntas membahas soal itu Tapi bahwa kemudian Ketika orang itu Apa nah si Orang yang punya uang itu Mau melakukan Penagihan Atau ingin mendapatkan haknya kembali Dilakukan dengan cara-cara yang Kemudian berpotensi Menimbulkan persoalan baru Itu yang tidak boleh Kan gitu tau Anda boleh menagih Tapi jangan sampai kemudian Memunculkan persoalan baru Kan gitu Yang kedua Kita tidak tau orang ini Kabur Dalam rangka apa Karena gini Setau saya Faisal Orang itu kabur Karena tidak kuat dengan tekanan Iya terkadang memang begitu Ada yang seperti itu Ada yang seperti itu Tapi Maksud dan tujuannya itu Bukan lari dari tanggung jawab Satu contoh nih ya Ini di kampung saya ini terjadi nih Dulu ada salah satu orang yang Sangat tertekan sekali Karena banyaknya hutang gitu Lalu tiba-tiba Satu saat dia langsung menghilang gitu Dari kampung saya Orang berasumsi bahwa dia itu pergi Menghindari dari tanggung jawab untuk melakukan pembayaran utang Betul Tapi ternyata Semakin kesini Orang tahu bahwa Yang kabur tadi itu ternyata dia Merantau Dan dia bekerja Faisal gitu Kenapa dia kabur? Karena dia tidak kuat dengan tekanan di rumah Di daerah itu Sehingga dia kabur Menghindari dari tekanan itu Lalu dia bekerja Ternyata setelah dia bekerja Dia mengembalikan Uang Uangnya gitu Hutangnya itu Kita kan gak tahu itu Artinya jangan sampai kemudian Gegabah untuk Main sebar-sebar Data Main sebar-sebar foto gitu Kita tunggu dulu gitu Kan kita gak tahu orang ini Dalam rangka apa Apakah dia menghindari hutangnya Atau jangan-jangan hanya Sebatas menghindari Karena ada tekanan Tapi dia tidak Dalam rangka untuk Keluar dari tanggung jawab Untuk membayar hutang tersebut Iya betul Kan bisa secara kekeluargaan memang Nah penyelesaiannya bisa secara keluargaan Oke Pertanyaan selanjutnya Selamat pagi bang Ada pertanyaan bang Apakah pengaduan harus terlebih dahulu Memerisah saksi Dan saksi Dan tersangka Tidak diproses Tidak dipanggil Pengaduan saya berhubungan dengan Penipuan uang bang Penipuannya sangat Sampai berbulan-bulan Tidak diproses Atau Tidak dipanggil Tapi justru kata penyidik Tunggu saksi dulu Kebetulan Saksinya Anak kandungnya Dari pihak tersangka Saya tertipu 350 juta Dan pengaduan saya Sudah 2 bulan Masih proses Pemanggilan saksi Dan saksinya Tidak pernah hadir Lalu tersangka Belum diproses Apa bisa dilakukan Apa yang bisa dilakukan bang Mohon bantuannya bang Terima kasih Terlalu panjang Terlalu panjang Saya belum Saya belum nangkep Pada intinya gini Ada orang Sebenarnya saya berpikir Ini apa yang dipertanyakan Karena terlalu panjang Coba dirangkumu Ada orang Ditipu 350 juta Tapi oleh kepolisian Belum diproses Hingga 2 bulan Dengan alasan Masih pemanggilan saksi Nah Saksinya tersendiri itu Adalah Anak kandung Dari tersangka Yang menipu itu Nah Saat ditanya kepolisian Ditanya Bagaimana ini pak Masih menunggu Pemanggilan saksi Tapi Si tersangkanya Tidak Tidak kunjung dipanggil Dan ditangkap Jadi begitu Apa yang bisa dilakukan Oh gitu Ya Tentu kalau Anda Sebagai Pihak pelapor Merasa ada Kejanggalan Dalam proses hukum tersebut Ada ketidak Veran Yang dilakukan Oleh pihak penyidik Tentu Anda bisa Melapor ke Propam Apa itu propam? Yaitu profesi Dan pengamanan Nanti Akan dikaji Aduan Anda itu Apakah memang Terdapat Pelanggaran Kode etik Yang dilakukan oleh Pihak penyidik tersebut Atau tidak Jadi kalau tidak Puas Terhadap Pelayanan penyidik Anda sebagai pelapor Dan Anda merasa Ada kejanggalan Anda laporkan saja Kepada propam Gitu Faisal Memang Sistemnya seperti itu Di kepolisian Ya Sistemnya seperti itu Saya tidak bisa menjawab Lebih jauh lagi Karena kita memang Bukan Ada anggota kepolisian Iya tapi kan Normatifnya seperti itu Normatifnya seperti itu Jadi Laporkan saja Kepada propam Oke Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Wahmatullah Bagaimana Kalau yang meminjam uang Berjanji Dan ada Kuitansi Bermaterai 6 ribu Baru dia berjanji Terus Apakah bisa dilaporkan Berjanji Ya ada orang Memiliki Meminjam uang Dengan perjanjian Di atas materai Tapi mungkin waktu Ditagi Atau diminta Uangnya Janji terus Janji terus Apakah bisa dilaporkan Nah apakah bisa dilaporkan Jadi pada saat ini Tak kasih Apa namanya Gambaran Gambaran saja ya kan Ini saya utang Sama Faisal Iya Lalu dikasih Sama Faisal Lalu utang ini Kita tuangkan dalam Perjanjian Perjanjian Hitam di atas putih Dalam bahasa Umumnya kan seperti itu Dibubuhi Matra Apakah kemudian Peristiwa ini Ketika saya tidak membayar Sesuai dengan perjanjian itu Bisa dilarikan ke pidana Atau bisa dilaporkan ke polisi Tentu jawabannya Tidak Karena apa Peristiwa ini Adalah peristiwa Perdata Utang-piutang Itu masuk Pada wilayah Perdata Apalagi ini sudah ada Perjanjian yang hitam Di atas putih Pada saat Salah satu pihak Tidak melaksanakan Prestasinya Sebagaimana yang tertuang Di dalam perjanjian Yang sudah dibuat Dan disepakati Maka Anda bisa Menggugat Dengan alasan One Prestasi Jadi jawabannya Tidak bisa dilakukan Laporan Polisi Atau tidak bisa Dibawa ke ranah hukum Pidana Ranahnya memang Perdata Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Misalnya teman saya Tertangkap polisi Terbukti Membawa narkoba Terus dikembangkan Barang haram itu Dari siapa Misalnya teman saya itu Bilang dapat dari saya Dan saya pun Digleda sama polisi Tapi tidak ada Barang bukti Hanya berdasarkan Ngomongan teman saya Apakah saya bisa Ditahan Bosku Terima kasih Tentu Bisa ditahan Atau tidaknya Itu tergantung Proses ini Nanti Tapi kalau Kita Dituntun Untuk menjawab Berdasarkan pertanyaan itu Dimana seseorang Dituduh Tidak ada Bukti Maka tidak bisa Dilakukan penahanan Kan Apakah bisa ditahan Katanya kan Tidak bisa Jangankan ditahan Seseorang Diterapkan sebagai Tersangka pun Tidak bisa Karena apa Saratnya Polisi Atau penyidik Menetapkan seseorang Sebagai tersangka itu Minimal Harus adanya Dua alat bukti Yang sah Dua alat bukti Yang sah Menurut apa Menurut hukum Yang diatur Dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pindana Memang Aturannya memang Seperti itu Jadi Jangan takut kan Memang setiap orang Bisa berbicara Apapun Kembali lagi Tapi tetap Harus dibuktikan Kembali Tapi memang Kalau kita bicara Narkoba ini Sedikit rumit Memang Siapapun bisa disangkakan Meskipun dia tidak memiliki Ternyata waktu di tes Positif Tes urin Positif Itu kan Berbeda lagi Cerita Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video